Terima kasih. 700 di World University Ranking, sekarang kita sudah di angka 400, sekian. Bahkan untuk subjek agar kajar dan kehutanan, forestry, itu kita masih di top 50, 50 terbaik di dunia. Kucinya supaya bisa balance bagaimana itu Pak? Artinya kita kerjasama atau kolaborasi itu yang kita tingkatkan, yang terkait dengan riset. Karena itu juga bisa mendongkrak mutu sebenarnya. Sambil mencari uang, sambil mendanai untuk riset, sambil juga untuk investasi infrastruktur. Karena kadang banyak grant-grant dari luar negeri, dari itu yang bisa kita gunakan untuk memperbarui alat lab. Misalnya di kampus atau fasilitas pendidikan lainnya, fasilitas riset lainnya. Jadi ada yang bisa nih Mas Ubaid, tapi rata-rata? Itu yang bermasalah gitu kan. Jadi ketika PT NBH ini menyuruh ya, bahkan mewajibkan kampus itu tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa atau yang berbisnis. Maka yang terjadi adalah, yaitu kampus berbisnis dengan mahasiswa gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu kan diatur tiga kelompok perguruan tinggi. Kan ada PT NBH, PT NBHU, dan PT N Satkar. Nah sayang Satkar ini kan dibiayai penuh oleh negara gitu. Nah soal menjadi PT NBH itu juga tentu dengan kriterianya gitu, kenapa mereka bisa menjadi PT NBH. Nah contoh seperti IPB ini, sayangnya kemarin waktu presentasi Mas Menteri tidak disampaikan, justru yang disampaikan perguruan tinggi lain gitu. Artinya ini sebenarnya model PTN-BH, kalau ya seperti yang tadi ya, itu adalah model PTN-BH, model PTN yang di-BH-kan, di badan hukumkan yang ideal. Yang seharusnya seperti itu. Nah tapi kalau bahwa tadi yang Silvi tunjukkan tadi, kita punya anggaran mandatori APBN itu 20%. Dari mandatori Undang-Undang Dasar ada 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Jadi 665 triliun Mas Ubaid. Bukan berarti kementerian pendidikan yang saya tahu dan kami selalu bahas, bukan berarti kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak menghendaki angka yang lebih besar gitu. Justru sedang kami perjuangkan untuk menjadi lebih besar. Karena selama ini yang memutuskan itu bukan kementerian pendidikan. Dan dana pendidikan itu yang memutuskan Menteri Keuangan dan Bapak Penas gitu. DPR itu bagaimana perannya Pak? Dan itu yang saya tahu di Banker kami selalu berdebat soal itu gitu. Kami selalu berdebat soal itu. Kan keputusan akhirnya itu di DPR. Enggak, enggak. Keputusan akhirnya itu adalah pemerintah dan DPR. Iya dan DPR kan? Pemerintah dan DPR. Dan kami selalu berdebat soal itu karena mandator itu. Tapi apa, anggaran pendidikan itu yang dimaksudkan anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk fungsi pendidikan. Iya. Dan fungsi... Saya kira begini Pak, maaf. Oke sebentar, sebentar ya. Tapi saya kira begini. Sebentar, sebentar, sebentar. Tapi saya sebagai Bapak, sebagai Bapak, sebagai Bapak dan Laki, maksud saya seperti ini Pak. 52 persen dari anggaran pendidikan itu ditransfer daerah untuk pendidikan. Dan kemudian sebagian besar dari anggaran pendidikan itu untuk pendidikan kedinasan juga. Jadi untuk pendidikan itu dibanyak dinas-dinas misalnya kesehatan, di kelautan. Dibagi ke berbagai kementerian lembaga lain. Ada yang kita lihat, ya saya tidak perlu sebut, ada kementerian yang unit-unit cost untuk satu mahasiswa sampai dengan selesai sampai 400 juta. Nah itu yang tergadi gitu. Dan itu tidak adil. Oke silahkan. Idan dulu coba. Itu tidak adil juga untuk teman-teman di pendidikan. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencedaskan kehidupan bangsa. Tadi sudah dikatakan sama mas yang sebelah kanan saya bahwa. Betul. Menjadikan. Negara. Iya, iya. Oke, oke. Sehingga. Bapak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di sini gitu. Ya karena itu kemarin itu saya melihat bahwa jam 10 pagi, DPR itu ingin kemudian membatalkan perihal kenaikan UKT. Permasalahannya adalah Pak, kementerian, kemendikbud maupun kemenang itu dia mengeluarkan satu kebijakan yang sangat amat tidak bajik menurut saya. Kemenang. Kita balik ke judul gitu kan. Judulnya ini kan sebenarnya generasi mas menjadi cemas gitu loh. Kalau serata yang satu saja itu dinaikkan harganya, nanti Pak yang terjadi adalah bukan kemudian pendidikan tinggi itu tersier. Justru yang kita bicarakan di sini adalah pendidikan tinggi ini berbicara perihal mampu atau tidak mampunya rakyat. Seolah-olah nanti perguruan tinggi itu hanya mampu diakses oleh para anak-anak yang lahir dari rahim pejabat. Sebentar, oleh anak-anak yang lahir dari rahim pejabat. Dan tidak diperuntukkan untuk anak yang lahir dari rahim pejabat yang berkaitan dengan jumlah besaran pendidikan. Bapak sebagai DPR RI di sini. Kemudian, APBN ini seharusnya ditingkatkan kembali. Ditingkatkan kembali yang dilakukan oleh Bang Andreas adalah yang pertama ya. Yang pertama, tadi disebutkan 20 persen. Itu mandatori Undang-Undang Dasar 45. Itu saya koreksi. Jadi, mandatori Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berapapun biayanya. Tidak ada kata-kata 20 persen. 20 persen itu adalah minimal. Artinya kalau di perguruan tinggi ini adalah menuju Indonesia emas, butuh 30 persen. Maka mandatori Undang-Undang Dasar 45, 30 persen, bukan 20 persen. Nah, sayangnya di DPR RI itu tidak mau bergerak dari angka 20 persen. Oke, 20 persen itu belum sampai. Sampai 20 persen gitu kan. Masalahnya, kita ini 20 persen udah lama. Kenapa nggak naik-naik padahal kebutuhan kita banyak? Mestinya kalau butuhnya 30 persen, ketok. Dan yang dikubu, sebentar. Maksudnya yang dikubu sebelah kanan ini melihat seharusnya ada peran DPR di situ. Oke, coba Feral tambahkan dulu Feral. Ya, kalau saya sebetulnya sepakat dengan Mas Subait, bahwa sebetulnya ya itu minimal 20 persen. Kalau pada akhirnya kebutuhan sekian, ya memang harus dipenuhi sekian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ya saya mau apresiasi inisiatif dari pihak DPR kemarin memanggil Kemendik Butristek. Tetapi ada satu hal yang sebetulnya saya garis bawahi. Bahwa pemanggilan itu terjadi ketika sudah menjadi bahan perbicaraan publik. Artinya kita semakin wujudkan bahwa saat ini masalah itu akan dianggap sebagai suatu masalah ketika itu sudah viral gitu. Viral base jadinya, bukan berdasarkan masalah. Jadi saya pun mempertanyakan sebetulnya kehadiran DPR, Komisi 10 khususnya, dalam sejak awal kebijakan ini lahir gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ke depannya, Pak. Iya, Pak, mohon maaf, Pak. Karena ketika kebijakan ini kemudian dianggap menjadi masalah, baru dipanggil kementeriannya. Seharusnya kan sejak awal bisa dicegah gitu. Oh, pencegahannya, fungsi pengawasannya bagaimana? Keizinan kalau saya sendiri, Pak, keizinan, Pak, bahwa dikatakan PTNBH ini baik untuk memberikan otonomi, mungkin iya. Mungkin ada PTNBH yang berhasil, salah satunya IPB. Tetapi mayoritas yang ada sekarang, PTNBH itu justru semakin akhirnya menjadikan suatu ladang bisnis bagi kampus dengan mahasiswanya. Karena tidak semua kampus bisa mandiri untuk akhirnya berusaha kreatif dalam bisnis dan sebagainya. Pada akhirnya kampus-kampus yang gagal dalam menjalankan PTNBH tersebut, ya membebankan kepada mahasiswanya. Yang harus digarisbawahi oleh pihak pemerintah Kemendikbud ataupun Komisi 10 ialah adalah ketika memang PTNBH ini memenuhi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi PTNBH. Ketika PTN tersebut gagal akhirnya menerapkan PTNBH, seharusnya dari pihak Kemendikbud ataupun DPR menjalankan monitoring dan evaluasi itu. Jangan sungkan untuk akhirnya mencabut status PTNBH dari kampus-kampus yang nyatanya gagal gitu. Jangan sampai akhirnya permasalahan pendidikan ini mahal kan karena awalnya PTNBH itu ya Pak. Ketika ada dikti inilah, barulah tahun ke tahun selalu ada masalah uang ini menjadi mahal, uang pendidikan ini mahal. Sekarang datanya sudah jelas, faktanya sudah jelas. Mayoritas PTNBH bermasalah. Termasuk UNPAD dan juga IPB. Bukan berarti tahun ini tidak ada masalah. Tahun-tahun sebelumnya ada banyak masalah. UNPAD itu kenapa tidak naik? Karena kemarin bermasalah. Tahun kemarin, 2003 bermasalah. Di IPB tahun kemarin juga banyak demo. Artinya bukan berarti tidak ada masalah. Bahwa respon PTNBH dengan UKT yang sangat mahal itu terjadi di mana-mana. Dan faktanya terjadi komersialisasi pendidikan. Artinya tidak kemudian PTNBH yang dianggap gagal itu kemudian dicabut PTNBH-nya balik menjadi PTN. Enggak. Undang-undang yang memayungi PTNBH ini harus dicabut Bang. Jadi undang-undang dikti nomor 12 tahun 2012 ini adalah biang kero lahan bisnis di kampus ini. Oke kita tampung dulu ya. Saya ke Prof Rina dulu karena Prof Rina harus kita sudahi di segmen ini. Prof Rina, jadi kalau belum bermasalah sekarang, tadi kata Mas Ubaik, mungkin sebelumnya sudah ada masalah. Dan mungkin ke depannya bisa ada masalah kalau modelnya masih seperti ini. Jadi Prof Rina, usul dari UNPAT supaya biaya pendidikan ini terutama UKT bisa lebih terjangkau demi memenuhi tadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apa yang bisa dilakukan seharusnya oleh pemerintah dan juga pihak kampus? Ya baik, terima kasih Mbak Jifat. Tapi saya ingin koreksi Mas Ubaik ya. Mungkin mohon dilihat data kami Mas Ubaik. Jadi kami itu praktis sebagian besar UKT kami itu tidak naik Pak. Kecuali memang ada beberapa prodi yang sebut saja misalnya saja. Mereka sudah akreditasi internasional dan yang kemudian disesuaikan itu adalah hanya UKT 8-nya gitu. Jadi mungkin Mas Ubaik boleh lihat data. Kami senang kalau Mas Ubaik melihat data kami. Tapi saya bisa pastikan bahwa kami selama hampir 5 tahun tidak melaikkan UKT Mas. Itu yang pertama mohon dilihat. Jadi saya agak terkejut ya UNPAT bermasalah. Masalah apa nih Mas sebetulnya? Saya jadi apa ya? Mungkin di lain pihak kita bisa diskusi ya Mas Ubaik ya dengan data tentu saja. Pertama itu yang ingin saya klarifikasi. Yang kedua adalah kami selalu melakukan dialog dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa kami cukup kritis ya. Di dalam katakan saja kalau terjadi bukan kena UKT yang dikami kritis oleh mahasiswa. Tapi kalau ada temannya yang tiba-tiba kemauan ekonominya itu menjadi terganggu. Itu BEM kami itu paling sigap untuk mencarikan bantuan. Makanya tadi kami punya biasiswa UNPAT. Jadi UNPAT itu tahun 2023 Mas Ubaik menyalurkan 8.340 biasiswa UNPAT untuk membantu mahasiswa yang tadi. Tiba-tiba terdampak, tiba-tiba bermasalah. Jadi mohon kata-kata bermasalah. Jadi saya rada mencari data. Apa yang bermasalah ya? Lalu berikutnya, kami juga melakukan ini kepada, terutama mengenai PTNBH kami. Jadi UNPAT itu anggaran dari APBN atau dari pemerintah itu 33 persen, Mbak Zibia. Lalu dari mahasiswa 33 persen. Kami punya program studi 190. Jadi kami lebih banyak program studi S2, S3-nya daripada S1-nya. Karena misalnya profesi dokter itu sudah lebih dari 3, maaf, spesialis dokter itu lebih dari 30. Nah oleh karenanya, sebetulnya kami tetap konsisten. PTNBH adalah fokus pertama kami. Itu adalah pada bagaimana megefektifkan layanan pembelajaran. Karena kami yakin core bisnis kami adalah menjadikan lulusan kami itu berkualitas. Kemudian kelak menjadi calon pemimpin. Itu adalah sudah amanat undang-undang tahun 2012. Tapi di lain pihak, dalam membuat itu semua, yang sering sekali kita lupa, UKT itu kan basisnya adalah biaya operasional dan personal. Tidak biaya investasi. Oleh karenanya pada waktu menghadapi misalnya saja alat lab yang sudah uzur, lalu kami perlu mendatangkan lagi alat-alat yang katakan saja memang kebutuhan ke depannya, dan sebagainya itu sebetulnya tidak dari UKT. Nah sebetulnya kembali pada undang-undang itu adalah sebenarnya kewajiban pemerintah. Nah bagaimana kalau pemerintah tidak memberikan? Kami di UNPAD melakukan upaya-upaya yang tadi dibilang bahwa mungkin para industri sering sekali tidak nyambung dengan PTNBH, karena kami sebenarnya memang minta CSR untuk upgrade daripada peralatan pendidikan, demi tujuan yang core tadi. Namun di sisi yang lain, kami juga terus mengejar peningkatan kualitas dan reputasi internasional kami. Karena sebetulnya kami sadar, lulusan yang baik itu adalah kalau sejajar dengan lulusan global. Akademisi yang baik adalah kalau punya output juga sejajar dengan akademisi global. Maka saya setuju, maka peringkat dunia itu kami kejar atau istilahnya WCU, tapi tetap WCU dengan core business adalah menghasilkan lulusan dan calon pemimpin. Nah bagaimana dengan usaha? Boleh singkat Prof, mohon maaf. Ya, kami usaha juga menjalankan Mbak Sylvia. Jadi kami praktekan kerjasama penufatan ASEN, KSPO, tapi itu perlu waktu. Jadi insya Allah kami PTNBH nggak melenceng ya dari cita-cita sesuai undang-undang. Itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Rida sudah bergabung bersama kami di Kontroversi, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan sebagai close statement-nya nanti dan sekaligus untuk mengetahui solusi apa yang bisa ditawarkan, saya nanti akan berikan kepada tiga orang di kubus ini ya. Kita akan kembali lagi, Pemirsa, saat lagi.